Informasi pertama pemirsa atau siah calon siswa baru berdaftar di sekolah bandegah atas Negeri 1 Tanjung Barat cukup tinggi. Bahkan SMA Negeri 1 Tanjung Barat menjadi incaran atau sekolah favorit bagi calon siswa-siswi yang berdaftar dan dipastikan tidak terdapat siswa titipan, karena PPDP dilakukan secara online atau melalui sistem. Meski penerimaan peserta didik baru, meski penerimaan peserta didik baru atau PPDP di SMA Negeri 1 Tanjung Barat dilakukan secara online, antusias siswa yang mendaftar cukup tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala SMA 1 Tanjung Barat Kediman. Hal ini merupakan hal biasa terjadi setiap tahunnya. Antusias para calon siswa baru mendaftar ke SMA Negeri 1 cukup tinggi. Dabun mekanisme sesuai aturan tetap diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDP. Salah satunya, PPDP dilakukan secara online. Bahkan kedatangan calon siswa di sekolah hanya sekedar mencari informasi bagaimana tata cara mendaftar. Sejak tanggal 18 hingga 22 dati berupakan PPDP jalur zonasi dan jalur prestasi. Sedangkan daya tampung di sekolah yang ia pimpin menerima siswa baru berjumlah 306. Dengan ruang kelas supaya ke-9 kelas. Zonasi dan jalur prestasi. Dan kemarin tanggal 10 itu sudah dibuka juga jalur afirmasi dan PTO. Artinya selama ini tidak ada gendala. Tapi yang memiliki gendala ya pasti ada gendala dari pendatang calon-calon siswa. Artinya ada beberapa gendala terkait pengisian data pada saat pendaftar. Sehingga ada beberapa pendaftar ditolak dulu ketika kurang pas bahannya sehingga nanti diarahkan untuk pendaftar kembali. Berarti ini ya khusus jalur zonasi dan jalur prestasi tanggal 17 sampai tanggal 22. Nah ada beberapa hal juga bahwa ketika pendaftar tanggal 17 itu tanggal 18 baru bisa untuk dilaksanakan verifikasi. Dan pendaftar tanggal 18 ketika tanggal 17 itu belum siap juga belum bisa mengerjakan. Semuanya melalui online, gak bisa kelenggah online. Berarti ini kebutuhan kita dok seluruh siswa yang baru ini berapa jumlah kita? Nah untuk daya tampung sehidupnya 360. 360 artinya 360. Berapa kelas dok? 9 rombel. Lebih lanjut Kadiman menambahkan di sekolah yang ia pimpin dipastikan tidak terdapat siswa titipan. Sebab di sini jelas PPDP dilakukan secara online atau sistem. Sehingga sangat sulit untuk dilakukan permainan atau terdapat siswa titipan. Sebuah kelenggapan berkes dapat di-upload melalui portal yang telah disediakan dan dilakukan oleh colong peserta didik baru.